Jadi tidak ada kebutuhan ESB seperti itu, tidak ada. Lalu microservices ini juga memungkinkan adanya penyimpanan yang berbeda-beda. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya, itu kita harus menggunakan storage tunggal. Baik itu yang single tier, multi tier, atau yang SOA. Itu single storage. Tapi kalau microservices, ini memungkinkan untuk banyak storage. Oke, nah microservices ini, atau yang menjadi cikal bakal cloud native, ini evolusi lebih lanjut dari SOA. Jadi kan terakhir kita add evolution-nya SOA, nah ini lebih lanjut. Jadi ini bisa mengadopsi adanya public cloud, private cloud, kemudian kita bisa juga nanti dideploy di physical, di virtual, atau bahkan di native-nya yaitu containers. Terus pendekatannya juga terdesentralisasi. Mau di sisi organisasinya, development-nya, datanya, integrasinya. Itu semua di-coupling. Atau bisa dikatakan, kalau di-coupling kan gini ya, kalau di-coupling berarti dilepas. Jadi masing-masing independen. Oke, ini masih lanjut dari yang tadi. Jadi sifatnya adalah immutable. Ketika servisnya mati, dia tidak akan mempengaruhi software itu. Jadi kalau misal service A, down gitu, apakah aplikasi keseluruhan down? Enggak. Jadi dia immutable. Dia akan tergantikan dengan service A yang lain. Lalu stateless, di-coupled, kemudian punya data sendiri. Tadi relevan dengan yang ini ya. Sorry. Yang different data storage. Jadi memungkinkan ketika satu service itu punya storage sendiri. Dan dia independent. Oke. Dari tadi kita membahas services. Seperti apa sih sebenarnya? Saya yakin rekan-rekan di sini banyak yang di bidang IT. Jadi sudah belajar ya untuk apa sih multi-services. Ini saya akan cuma flashback, review. Jadi intinya dengan micro-services, ini servisnya nanti bisa punya kapabilitas yang independen. Ada misal untuk identity sendiri, dia dikembangkan. Kemudian untuk order dia sendiri. Basket sendiri. Recommendation sendiri. Katalog sendiri. Nah ini contohnya kalau kita mengembangkan suatu aplikasi e-commerce. Sebut saja misal Shopee gitu. Itu kan tentu saja butuh ya. Yang untuk basketnya gimana. Rekomendasinya gimana. Ketika order kita gimana. Nah. Untuk saat ini, biasanya aplikasi e-commerce itu dikembangkan menggunakan konsep micro-services. Jadi ketika nanti ada workload yang banyak. Misalnya ini mau lebaran. Atau mau puasa lah. Orang beli macam-macam otomatis, workload-nya kan meningkat tuh. Atau hard bonus lah. Meningkat gitu. Nah kalau aplikasinya tunggal, dia tidak bisa terduplikat. Atau kalau pun terduplikat, dia terikat dengan server. Tapi kalau micro-services, enggak. Misal yang banyak adalah ordernya. Maka nanti yang terduplikat ordernya. Atau mungkin katalognya orang lihat katalognya. Atau rekomendasinya. Nah masing-masing bisa memungkinkan untuk menggunakan database yang berbeda-beda. Itu memungkinkan sasa saja. Ini tadi evolusinya ya. Dari SOA ke micro-services. Dari awalnya butuh satu ESB tunggal, menjadi tidak butuh. Komunikasinya enggak lagi lewat ESB, tapi lewat API. Jadi masing-masing service ini, misal micro-services satu, itu punya interface sendiri. Untuk komunikasi ke micro-services dua. Jadi ada API-nya gitu. Ini capabilities-nya ya. Jadi dari business domain implementation, dari sini nanti bisa dikembangkan untuk security, scaling, konfigurasi, resilience. Nah ini benefit-benefit daripada micro-services itu. Kita mulai dari business logic-nya. Business logic-nya dengan menerapkan konsep micro-services untuk menciptakan cloud native application development, maka kita bisa mengimplementasikan polyglot. Maksudnya bahasanya lain-lain. Jadi enggak harus ya. Misal pakainya golang. Golang semua. Pakainya java. Java semua enggak. Jadi kita bisa saja kita mix itu mungkin. Lalu dengan micro-services, kita juga menerapkan bagaimana untuk membuat suatu service itu simple. Jadi jangan satu service itu bisa handle macam-macam itu jangan. Kalaupun memang nanti mau handle macam-macam, mending di-split. Service A buat identity misal, service B buat order. Jadi beda-beda. Nah ini menarik. Jadi untuk micro-services capabilities itu butuh suatu standarisasi. Jadi walaupun teknologinya beda-beda, tetap dia butuh suatu platform yang standar. baik untuk security-nya, scaling-nya, konfigurasi-nya, resilience-nya. Jadi ini untuk memudahkan kita ketika kita mendevelop suatu aplikasi ataupun ketika kita menjalankan aplikasi, kita butuh platform yang standar. Di sini Red Hat muncul. Jadi Red Hat ini sangat mendukung adanya aplikasi yang berbasis micro-services. Jadi benar-benar kita itu menciptakan platform untuk handle workload tersebut. Jadi kita punya platform namanya OpenShift. Itu menjadi tulang tunggung untuk menciptakan cloud native application development. Jadi nggak terikat ke cloud tertentu, tidak terikat ke environment tertentu. Jadi nanti rekan-rekan enak nih. Oh, saya mau running di Amazon. Begitu Amazon sudah terlalu mahal, katakanlah. Dan ada Google, masih free credit, bisa pindah ke Google. Nggak harus rewrite. Nggak harus refactoring. Nggak harus ngubah coding. Nggak usah. Karena running-nya udah di dalam OpenShift. Jadi nanti OpenShift-nya aja yang di launching di tempat lain. Nanti tinggal yang aplikasi yang sudah running di dalam, contohnya di Amazon, running di dalam OpenShift, dimatikan di situ, dipindah ke tempat lain. Nanti tinggal diarahkan traffic-nya ke situ. Itu akan sama. Dan kita udah ada kemarin pengalaman ya. Jadi customer menggunakan server sendiri, kemudian server-nya di install OpenShift, dari OpenShift, dia menciptakan aplikasi yang berkonsep cloud native dengan teknologi microservices. Jadi ketika dia pindah ke Amazon, itu tidak ada perubahan apapun. Tinggal launching OpenShift-nya di sana, kemudian dijalankanlah aplikasi tersebut di situ. Itu termizo ya. Nah, ini keunggulannya. Jadi tadi speed ya. Lebih cepat. Faster time to market. Lebih cepat untuk develop-nya. Lebih cepat untuk kita deliver ke market. Jadi ini sangat-sangat cocok untuk teman-teman yang berjiwa pengusaha. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau rekan-rekan dari kuliah nih, nggak masuk ke enterprise gitu, atau ke perusahaan tertentu, rekan-rekan bikin sendiri, bikin startup, saya pribadi sarankan untuk menggunakan microservices. Bikin cloud native application development. Karena cepat itu ke market. Jadi nanti kalau market accept, yaudah diterusin. Kalau nggak accept, bisa coba yang lain. Kemudian highly scalable karena pakai cloud. Jadi rekan-rekan nggak perlu invest untuk hardware-nya. Atau software-nya. Nah, produk kami juga sudah ini ya. Red Hat sudah kerjasama dengan cloud-cloud yang ada saat ini. Jadi kalau rekan-rekan mau launching OpenShift, nggak punya budget untuk bayar annual subs, nggak masalah. Karena sudah ada OpenShift yang konsepnya PSU Go. Tinggal launching. Launching 5 jam, bayarnya 5 jam. Dimanapun. Mau di Amazon, di Google, di Microsoft, semuanya bisa. Kemudian resilient. Microservices ini resilient. Ketika dia mati, dia akan tergantikan dengan yang lain. Karena tadi konsepnya immutable. Jadi dia nggak terikat ke service. Misalnya service A, dia nggak terikat ke service B. Service A mati, dia akan tergantikan dengan service A aksen, katakanlah. Lalu yang terakhir adalah freedom. Ini bebas. Karena kan mau pakai teknologi apa, mau pakai bahasa apa, mau jalan di mana, bebas. Namun, ini tidak mudah. Ketika kita mau coba bikin suatu aplikasi, kita ngoding gitu, tentunya akan beda ketika kita ngoding aplikasi dengan metode monolitik, dengan aplikasi yang nantinya mau jadi cloud network. Lebih kompleks yang ini. Karena itu tadi. Yang awal itu kan semuanya tunggal ya. Kalaupun mau dimodif, juga multitier, cuman front end sama back end. Udah aja itu. Tapi kalau ini nggak, semuanya mesti terisolir. Jadi lebih kompleks. Masing-masing ada API-nya. Kemudian ini juga ada challenge-nya di sisi komunikasi. Ada latency di sini. Karena kalau tadi lokal, satu aplikasi tunggal, komunikasinya lokal. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau sekarang kan antara service A dengan service B, dia ada jarak di situ. Tentunya mungkin ada, pastinya ada dampak, walaupun sepersekian microsecond tetap ada. Lalu yang ketiga adalah konsistensi tentang data. Karena tadi memungkinkan data yang bersifat berbeda-beda, multiple storage. Jadi nanti ketika ada service A, service B, ngambil ke storage yang sama, ataupun mau ada resilience terkait dengan data, itu kita mesti perhatikan hal tersebut. Oke, berikutnya adalah Tuh, kita masih banyak ya. Tadi service-based architecture, sekarang tentang container. Apa itu container? Oke. Kalau dulu saya kecil container, yaitu yang ada di truck ya, itu container. Ada container di situ. Kalau untuk orang IT, untuk yang belajar IT, pasti juga sudah paham ya. Ini mulai nge-hype itu 2015. Sebelumnya saya nggak tahu container apaan. Ketika 2015 muncul itu udah mulai banyak ya. Mesti bisa docker, mesti bisa ini, mesti bisa itu. Oke. Kembali ke container itu apa. Jadi pada intinya container ada teknologi yang mengizinkan atau memungkinkan kita untuk mem-package aplikasi dalam satu ruang, dalam satu isolat. Jadi tadi kalau kita bahas tentang micro services, multi services, nah service-services itu, itu dalam bentuk container. jadi satu ini, jadi isolat. Di dalamnya apa? Di dalamnya, di dalam container itu ada library dan config-nya ya. Kemudian dan aplikasi itu, dan aplikasi itu, atau services itu. ini konsep yang memudahkan teman-teman untuk membayangkan container itu apa. Kalau VM, simple. VM adalah kita bikin virtual server, virtual machine. Jadi misal kita install, kalau dulu apa ya, virtual box ya. Kita install virtual box. Virtual box itu berperan sebagai hypervisor. dari virtual box, kita launching VM1, VM2. Misal VM1 pakainya Linux, VM2 pakainya Windows, VM3 pakainya Linux lagi, cuman beda. Satu mungkin tadinya Semptos, kemudian berikutnya Ubuntu. Setiap VM, itu sebenarnya kita launching server, cuman di virtualisasi. Jadi masih butuh OS di situ. Masih butuh operating system. ketika kita mau scaling menggunakan VM, ya kita mesti nunggu VM itu. Untuk booting, operating system itu biasanya 1 menit. Ada memang yang setengah menit, tapi kita nggak bisa standarisasi. Kadang 30 detik, kadang 45 detik, kadang 1 menit, beda-beda. Nah ini menjadi drawback daripada VM. Satu, dia mengkonsumsi size yang besar. OS paling kecil biasanya kalau Ubuntu itu 600 MB. Kalau Windows mungkin bisa sampai 2 GB. Sedangkan aplikasi kita mungkin hanya 300 MB. Jadi ini boros resource. Kalau rekan-rekan masih kuliah, mungkin nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Tapi kalau udah kerja, atau bikin startup, itu resource itu sangat penting. kita dapat profit itu dengan menekan cost. Resource itu bagian dari cost. Jadi bagaimana kita bisa menekan cost, ya kita harus menekan resource. di sini adalah container menjadi juru selamat. Mesiasnya ya. Jadi dengan container, ketika kita launching container yang terduplikate, itu tidak membutuhkan OS container itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita launching container yang dia butuhkan hanya container engine. jadi ini kalau kita bisa miripin hypervisor yang ada di sini itu di-takeover sama container engine. Jadi kalau kita punya laptop nih, kita mau jalanin docker gitu. Sorry, mau jalanin container, ya kita hanya butuh jalankan docker sebagai container engine. Nanti container itu akan running di atas container engine. Jadi nanti bisa dibaca. Ini sharing ya. sharing OS. Mungkin kalau rekan-rekan bisa bayangkan gini, bedanya, kecepatannya seperti apa sih? Kecepatannya seperti teman-teman ngebooting ngebooting server dengan membuka membuka aplikasi. Jadi kalau ini ngebuka aplikasi ya. Contoh ngebuka ini deh, aplikasi yang kecil. Notepad gitu. Kan cepat banget tuh. Klik, langsung muncul. Tapi kalau buka ini VM, satu VM, yaitu nunggu booting. Bootingnya ditunggu, habis bootingnya kelar, aplikasinya mesti launching. Berarti kan dua kali. Kalau ini enggak. Oke, ini gambarannya aja. Mungkin ini gambaran umum ya. Kalau container ya, seperti inilah ya. Semuanya punya, bisa dibungkus di satu kapal besar, kapal tanker. ini ada container-container kecil, 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 kecil. Sedangkan kalau yang sebelumnya, kalau VM, yaitu di semuanya jadi satu. Barang-barangnya dicampur. Tidak terisolit. ini benefit-nya. Benefit container. Yang pertama adalah isolate. Effective isolation. Ini paling penting. Kemudian dia scaling-nya smooth. Kemudian dia bisa start, replicate, destroy. Dalam hitungan detik. lalu dia juga bisa memberikan performa yang bagus ya. Terutama untuk developer. Jadi developernya jadi cepat. Jadi tidak terikat ke VM. Dia bisa fokus ke services atau container yang ada. Dan ini bisa nanti masing-masing punya pipeline sendiri. Resource efficiency ini tadi. Dan platform independent. Jadi kalau container tadi dibangun menggunakan bahasa A, kemudian container B dibangun menggunakan bahasa B, itu tidak akan saling menjatuhkan. Karena kalau kita lihat itu setiap container, library, kemudian config-nya, bins-nya, itu ada di dalam satu container tersebut. Kalau rekan-rekan ada pertanyaan, boleh nanti di chat gini, nanti akan saya jawab di akhir presentasi. Ini saya mau coba cepat ya, ini jam berapa, oh 13.55. Masih ada waktu 1 jam 5 menit. Oke. Namun demikian, container itu mesti di-manage dengan benar. Jadi apakah kita bisa membuat container kapanpun? Bisa. Kemudian apakah kita bisa launching sendiri, kita matikan sendiri? Bisa. Tapi yang terjadi adalah seperti ini. itu ibarat kita mencoba berlayar atau menjalankan container, tapi independen, sendiri-sendiri. Jatuhnya ini, kayak kapal perahu, ini perahu. Perahu A pakai container A, perahu B pakai container B. Ini kita config sendiri. Bagaimana dia komunikasi ke yang lain, bagaimana dia bisa terduplikat, bagaimana dia mesti secure, bagaimana dia mesti nyimpen lock, semuanya, itu kita handle sendiri. Nah, ini hal yang tidak seksi. Sulit untuk terjadi. Ada juruselamatnya sebenarnya, tapi kan nggak ada di sini deh. Namanya adalah Kubernetes. Jadi, Kubernetes itu akan membantu untuk mengorkestrasikan bagaimana container itu bekerja di dalam suatu sistem. Seperti konduktor ya. jadi nanti dia, kalau konduktor kan dia bisa seksi ini mesti play, seksi ini stop, seperti itulah. Seksi ini paduan suara mesti banyak, sama seperti itu. Jadi, Kubernetes itu membantu. Open shift itu core-nya adalah Kubernetes. Oh ya, ini ada nih. Kubernetes orchestrating container. Nah, seperti inilah mungkin gambarannya secara visual. Ini without Kubernetes. Independent ya. Docker run, doker run, doker run. Ini dengan Kubernetes. Jadi, lebih rapi. Kita bisa manage itu container. Kita bisa taruh di worker-worker yang kita mau. Kita bisa tentukan berapa jumlah scaling-nya. Dan banyak kapalitas Kubernetes yang menyebabkan dia menjadi juara. Jadi, container orkestrator itu enggak cuma Kubernetes. Dulunya ada banyak. Ada doker suam, ada apa cemesas, ada banyak. Mungkin ada 4 atau 5 komentar besar. Tapi yang juara adalah Kubernetes. Saat ini Kubernetes adalah platform standar untuk mengorkestrasikan container. Dan FYI yang mengembangkan Kubernetes memang dia yang menciptakan Google. Tapi Google ini kan komunitasnya open. Kubernetes ini dibikin open community. Untuk kontributornya, dua terbesar itu Red Hat. Yang enggak cuma Red Hat sih, banyak. Tapi yang paling besar, dua terbesar itu Red Hat. Yang pertama Google, Google, Red Hat, kemudian ada IBM, dan macam-macam. Kalau kita mau berkontribusi juga bisa sebenarnya. Karena ini open source. Dari service-based architecture, kita belajar tentang microservices, container kita belajar konsep container itu apa. Dua yang terakhir adalah distributed integration dan infrastructure as code. Distributed integration itu artinya bagaimana kita mengintegrasikan tadi yang terpisah-pisah. Service yang terpisah-pisah. Kita menggunakan apa yang disebut API. Jadi API ini kita semacam membuat suatu interface atau standar yang standar di mana antara satu service dan service lain bisa berkomunikasi. Jadi nanti setiap service itu punya API. jadi dengan API ini dia bisa manage banyak hal mulai dari access control life cycle monitoring portal version control documentation jadi dari sini bagaimana cara untuk antara satu service dengan service lain itu berkomunikasi. Kita manage dengan menggunakan API. Ini perbedaan distributed integration konsepnya bila dibandingkan yang tadi single monolithic jadi dengan ini memungkinkan konsep desentralisasi atau decoupling dan self-services. Jadi tidak ada kebutuhan untuk menjalankan aplikasi di satu hardware atau satu environment. tidak butuh satu software superman seperti ESB untuk menghubungkan semuanya. Tidak perlu. Jadi nanti antara satu service dengan service lain itu lewat API. Kemudian API ini juga bukan sesuatu yang kita custom itu tidak. Itu sudah ada standarnya. Jadi ini sudah standar umum untuk komunikasi antara services. Dan ini formatnya ringan karena dia hanya interface saja. Kapan API ini dibutuhkan? Ketika kita mau berkomunikasi antara services satu ke services lain. Atau mungkin untuk internal. Atau mungkin kita mau bridging ke existing aplikasi. Jadi kalau kita punya monolithic application terus kita mau develop tapi bukan rewrite ya. Kita nggak bisa replace gitu. Kita mau oke ini aplikasi kita besar nggak mungkin kita buang semuanya. Kita cuma mau mengembangkan dia supaya lebih baik. Jadi bisa nanti sebagian fitur itu menggunakan microservices itu bisa. Nanti komunikasinya dari fitur tersebut ke yang existing menggunakan API. Seperti itu. Nanti lambat laun yang existing ini bisa saja digantikan dengan microservices. itu namanya strangel method. Jadi satu-satu ya. Satu-satu beralih. Kayak kita orang pindahan. Jadi nggak langsung semuanya masuk satu perk. Nggak satu-satu dulu pindah 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 gitu. Oke dan terakhir dari Cloud Native Application Development itu ada yang dinamakan Infrastructure as a Code. Apa ini maksudnya? Kenapa ada coding untuk infrastructure? Infrastructure as a Code kalau kita bahas di sini ini adalah bagaimana kita membuat suatu arsitektur secara deklaratif jadi kita bisa dalam bentuk dokumen atau bentuk file gitu ya yang mana nanti bisa diulang-ulang di environment lain. Tanpa infrastructure as a Code kita butuh staff ahli. Ibaratnya kita butuh staff ahli jadi misal teman-teman butuh sysadmin tolong dong bikin bikin environment di Google Cloud gitu dia bikin lah kemudian staff ahli itu diminta tolong bikin di Amazon Web Services nanti dia yang bikin kemudian tolong dong bikin di cloudnya datacom gitu nanti dia yang bikin tapi itu tidak ini ya itu sangat rawan karena kita butuh seseorang tersebut ketika seseorang itu resign hilang pula kapabilitasnya kita gak mesti ganti dengan orang yang baru di training lagi dan belum tentu dia paham apa yang sudah dikerjakan sebelumnya dan mungkin kualitasnya beda karena tidak ada seseorang yang sama oleh karena itu untuk menyeragamkan untuk kita bisa bikin sesuatu yang sama dari environment A environment B C D kita butuh infrastructure as a code ini solusinya jadi nanti kita ketika kita mau membuat sesuatu kita bikin file kita bikin file kita isi misal ini nanti bakal launching ini ini bakal bikin IPnya segini ini akan bikin load balancingnya semuanya menjadi satu file yang mana akan dieksekusi oleh software infrastructure as a code banyak sih sekarang biasanya yang populer itu Terraform tapi kalau yang dulu-dulu ada Chef Ansible produk kami Ansible dari sini untuk infrastructure as a code dia bisa membantu ketika kita mau bikin konsep CICD jadi CICD ini konsep berulang kita mau mendeliver software update kita bikin pipelines di situ dengan pipeline di situ kita ada namanya automate testing kemudian environment yang temporer kemudian kita bisa rollback pipeline ini butuh destination destinationnya yaitu tadi kita bikin melalui infrastructure as a code jadi yang kita sampaikan saat ini ini bisa kita cover di Red Hat ada semua untuk infrastructure as code kita pakai Ansible untuk container kita pakai OpenShift dan banyak yang kita saya akan coba percepat supaya nanti kita bisa discuss baik slide berikutnya adalah Snowflake VS Ponix kalau Snowflake kalau rekan-rekan terjemahkan itu butiran salju butiran salju itu unik antara satu butiran salju dan butiran salju yang lain itu unik itu menggambarkan konsep sebelumnya sebelum cloud native jadi ketika kita mau memaintain suatu aplikasi ini yang terjadi jadi kita mesti ada configuration drift kita mesti hot fix lakukan di situ secara manual dan ketika kita mau release suatu update itu sangat painful karena banyak stakeholder yang terlibat di situ dan sangat menegangkan ketika production udah running jalan udah banyak customer yang pake produk kita kita mau release update kita mesti berdoa harap-harap cemas jangan sampai aplikasi kita down itu karena konsepnya masih Snowflake konsep zaman dulu nah yang bagus cloud native itu basisnya seperti punix punix itu burung yang dari api jadi maksudnya ketika dia mati dia langsung bisa bikin lagi langsung jadi burung nah ini korelasinya dengan konsep container yang tadi jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di aplikasi kita entah itu kita mau update entah itu lagi ada isu kemudian entah kita mau ada tindakan apapun di situ maka container ini akan bisa terduplikat seperti burung phonics ketika dia mati dia akan muncul lagi mengapa kita bahas phonics dan Snowflake karena kita akan bahas mengenai deployment tadi kita sudah membahas aplikasi yang bagus itu menggunakan container kemudian dimanage oleh kubernetes kemudian komunikasinya menggunakan API environment menggunakan infrastructure code nah sekarang deploymentnya gimana sih nge-deploynya apakah langsung install betul langsung install tapi ada cara lain yang lebih aman salah satunya menggunakan konsep canary konsep canary ini diambil nama dari burung burung kenari burung kenari jadi zaman dulu nih ceritanya orang kalau gali tambang mau ngetes disitu ada karbon dioksida atau enggak itu enggak dia masuk terus dia keracunan enggak dia pakai burung burung kenari dia masukin ke ke tambang itu kalau ada suara suara cip cip berarti itu aman oke kita bisa gali disitu tapi kalau enggak ada suara berarti itu mati kenapa enggak pakai kucing kenapa enggak pakai sebagian besarnya tetap dipakai ini contohnya disini version 1 ini 90% misal version 2 10% atau 20% nanti dicoba lagi workload nya ditambah ketika dia oke tidak ada isu berarti bisa kita ke versi kedua tapi kalau ada kenapa kenapa kita tetap pakai versi yang satu seperti itu jadi ini canary testing untuk deployment ini sangat sangat berguna untuk rekan-rekan yang bergerak di bidang software development like mine canaries burung kenari ditambang kemudian deployment kedua ada konsep blue and green jadi dengan konsep blue and green kita punya dua ini loh kita punya dua aplikasi aplikasi versi satu dan aplikasi versi dua nanti kita traffic nya tinggal diarahkan ke situ ketika kita mau coba yang versi dua dan versi duanya oke kita bisa pakai kalau enggak kita balik lagi ke versi satu jadi blue green ini ada dua aplikasi yang benar-benar sudah oke kalau belum oke kita pakai yang kenari tapi kalau sudah oke kita pakai yang blue green jadi kalau ini fitur fitur update kalau ini sudah aplikasi the whole application nanti kita pakai load balancer di sini dan yang terakhir kita gunakan AB testing AB testing AB testing ini mirip dengan kenari tapi konsep konsep konsepnya mirip cuman tujuannya beda kalau yang kenari tadi adalah biasanya untuk fitur update tapi kalau AB testing ini untuk untuk melihat seperti apa sih respon orang-orang contohnya AB testing itu biasanya buat UI ya jadi ada halaman web yang warnanya dibedain misal kuning hitam satunya lagi satunya lagi merah hitam bagus mana nih gitu jadi yang kuning hitam mungkin yang yang ini ya yang production terus kita coba kalau yang merah hitam di sini biasanya bukan software engineer yang lihat tapi orang-orang marketing orang-orang product manager dia lihat nih bagusan mana gitu kalau bagus yang version B yang pakai merah hitam yaudah pakai ini kalau di kami merah hitam karena warna red hat yang merah hitam dan dengan menggunakan AB testing itu kita bisa menghindari fitur flex jadi kalau rekan-rekan punya HP nih kemudian buka setting disitu kan ada option tuh option-option nah itu fitur flex itu diaktifkan di non-aktifkan nah dengan adanya AB testing kita bisa menghindari itu kita langsung aja buka apa bikin software dengan tampilan B tampilan C tampilan D nanti tinggal respon marketnya yang bagus yang mana gitu baik itu paling lama ya collaborative development karena kita tadi bahas tentang 4 4 komponen utama ada services kemudian ada container kemudian ada integration integration API kemudian ada infrastructure as code pun deploymentnya selanjutnya kita membahas tentang culture kenapa kita bahas tentang culture nah ini biasanya menjadi hal yang tidak orang-orang perhatikan culture untuk apa kita bahas culture padahal itu hal yang sangat penting sekali bedanya Indonesia dengan dengan negara lain itu di culture-nya negara A dengan negara B juga di culture-nya jadi kalau ada bilang kenapa negara lain sukses padahal kita juara olimpiade kita culture-nya beda mungkin pas muda belum terkontaminasi tapi kalau udah gede gitu udah kerja seperti saya ya kita saya ngikutin lah culture yang ada jadi beda oke oke back to back to topik kalau ada orang tanya apakah kamu menggunakan cloud native application development method ya karena saya menggunakan ansible karena menggunakan kubernetes menggunakan quarkus menggunakan jenkins menggunakan apapun yang ada di 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 sana gitu di luar sana gitu kita menggunakan server-server yang oke punya nih gitu berarti kita cloud native dong gitu bisa benar bisa tidak betul karena itu yang dibutuhkan untuk membangun suatu aplikasi yang bersifat cloud native tapi tidak cukup teknologi itu tidak cukup karena culture ini sangat penting gitu dengan dengan culture kita bisa mempraktekkan pengembangan aplikasi pengembangan software dengan proper ya sesuai dengan apa dunia perkembangan dunia nah ini culture yang biasanya itu top down semuanya dari atas dikontrol dari atas ya central planning kemudian nanti kalau bagaimananya ini contoh kalau organisasi menerapkan top down itu central planning di atas kemudian bagaimananya itu lewat hirarki title rank baru promotion and pay berbasis title and rank dan hirarki jadi dari atas lah ya tapi kalau yang yang micro services itu biasanya dari bawah jadi engagement passion kemudian meritocracy meritocracy itu performa berbasis kemampuan gitu kemudian dari situ bisa jadi decision making jadi kalau ini dari golongan tapi kalau kalau yang bottom up itu dari skill skill lu bagus lu naik gitu jadi bukan berbasis golongan A golongan B kalau golongan B sekian bisa kasih policy sekian enggak tapi dari bottom up kenapa kita bahas ini karena ini akan menjadi cara atau kebijakan yang yang sangat mendukung adanya micro services atau cloud native application development ini dari Peter Drucker Peter Drucker jadi menurut dia culture is strategy for breakfast jadi culture akan memakan strategi apapun seperti dia makan pagi jadi walaupun strateginya oke punya kita punya blueprint misal kita flashback ya dari tahun 80 kita punya blueprint untuk bikin MRT punya strategi tapi kenapa MRT-nya baru tahun 2000 sekarang aja belum jadi karena culture-nya enggak mendukung jadi culture itu strategi jadi culture sangat penting kemudian tools influence the culture and the culture influence the tools jadi tadi kalau sudah pakai tool itu oke karena dengan kita menggunakan tool-tools yang mendukung cloud native itu kita bisa membentuk culture untuk menciptakan bagaimana cloud native itu jadi setelah jadi maka culture itu akan mempengaruhi penggunaan tools yang ada mungkin awalnya kita pakai Jenkins oh ternyata setelah kita paham microservices enggak cocok loh Jenkins karena jenskin itu terpusat walaupun dia bikin CACD pipeline tapi dia single jenskinnya down-down itu oh apa yang enggak down kalau gitu kalau gitu pakai CACD tools-nya yang seperti microservice juga apa ya namanya Redhead punya solusinya namanya TACTON jadi TACTON ini bagian dari OpenShift jadi ketika teman-teman pakai OpenShift itu sudah ada TACTON-nya itu kan yang yang disebut culture influence the tools jadi setelah kita paham culture microservices maka kita bisa memilih tools yang tepat seperti itu oke ini definisi DevOps 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 itu adalah cultural professional movement focus and so on jadi bagaimana kita memaintain kemudian bagaimana kita bisa bergerak lebih cepat dengan kultur yang ada jadi kalau ada lowangan DevOps bingung apa sih DevOps ya sebenarnya DevOps itu seperti ini tapi yang praktikalnya kalau teman-teman apply ya lowangan DevOps biasanya dia bikin pipeline siasih di pipeline baik ini gambaran culture mempengaruhi kebijakan jadi dari hukum Conway law itu ketika seseorang atau suatu organisasi membentuk departemen-departemennya itu dipengaruhi oleh pola komunikasi jadi misal suatu boss punya manager manager punya anak buah komunikasinya seperti itu jadi misal ada meeting nih saya manggil manager production manggil manager HRD ini contohnya product management ya product management saya panggil developer saya panggil operation saya mau tahu kinerja mereka maka otomatis pembagian organisasinya adalah seperti ini beda-beda ya product management yang ngurusin product management developer ngurusin developer operation ngurusin operation dari sini paling operation nyalain developer developer nyalain product management product management nyalain operation gitu hal menunjuk bila kita menerapkan microservices teknologi microservices untuk menciptakan koordinatif application development maka kita juga menciptakan culture atau budaya yang berbeda karena tadi container itu kan semua ada di dalamnya otomatis ketika kita membuat service A ya kita bertanggung jawab terhadap service A itu baik product manajernya aduh mana nih sorry baik product manajernya operasinya developernya ya kita bertanggung jawab terhadap service B service B demikian service C service D service D jadi benar-benar tidak tidak silo ya tidak silo dalam arti oh ini kerjaan saya ini kerjaan saya enggak tapi fokus kepada apa yang menjadi tujuan bersama misal ini departemen ini fokus dibagi ke service A maka dia ngurusin A ini B ini B ini C ini D ini konsep open organization oke ini mungkin singkatan ya tapi ini enggak akan muncul di ujian sih oke enggak perlu diapalin jadi intinya untuk DevOps itu ini kuncinya adalah ada di culture culturenya dia repetitive freedom to fail jadi enggak takut akan gagal kenapa? karena dia repetitive kemudian dia mementingkan people daripada proses lalu automation jadi automation itu udah pasti enggak mungkin kerja jadi DevOps kalau enggak bikin pipeline dan infrastruktur itu keharusan jadi teman-teman kalau tertarik menjadi seorang DevOps belajar ansible belajar platform lalu ini juga lean ya jadi lean lean organization jadi dia enggak enggak gemuk enggak ada orang operation ngurusin DevOps itu enggak ada jadi DevOps itu berdiri sendiri dia khusus untuk untuk membuat suatu improvement terhadap pergiatan operasional suatu aplikasi atau development lalu ada measurement semua terukur ada matrixnya lalu ini yang penting adalah sharing karena tadi menggunakan konsep open organization jadi semuanya sharing jadi enggak ada lagi yang kayak gini enggak ada developer-developer semua operation enggak tahu orang developer ngapain hal-hal tersebut sudah diterjemahkan ke cloud native application development transformasinya jadi ada leadership leadership di sini jadi semua ada ada pemimpinnya untuk setiap services kemudian juga dia product oriented jadi mesti ada produknya kita-kita membangun service harus jadi jadi enggak basisnya project kita punya project satu tahun enggak tapi kita mesti punya produk lalu development ini menggunakan development berkesinambungan dan arsitekturnya pun beda dia tentunya akan beda jauh antara yang microservices dengan yang multi-tier katakanlah atau SOA itu beda kemudian juga operation ini menjadi hal yang sangat penting operational excellence mesti resilience dan reliable dua kata ini dua kata yang sangat dibutuhkan baik ini mau terakhir jadi siapkan aja pertanyaan nanti dari situ kita akan lihat intensitas atau mungkin kualitas dari pertanyaan rekan-rekan sebelum itu saya akan sampaikan dulu customer success story ini contohnya ING ING ini perusahaan bank di luar dia menggunakan konsep konsep agile jadi akhirnya yang tadinya terbagi-bagi ada product management operation itu enggak dia bagi menjadi beberapa squad ada 350 orang dia bagi menjadi 13 squad squad 1 squad 2 squad 3 squad 4 squad 5 squad 6 squad 7 squad 8 squad 9 10 11 12 13 1 squad ngerjain project atau ngerjain services tertentu bisa ngerjain 2 services 5 services jadi enggak mesti ya 1 squad 1 service enggak tergantung dari workloadnya setiap squad itu ada leadnya dari lead ini ada agile coachnya ada project managernya sehingga dia bisa nanti bikin iterasi sprint 1 sprint 2 sprint 3 dan sebagainya baik disini akan saya sudahi saya enggak akan bahas product redhead karena itu akan berbeda tapi paling enggak disini teman-teman sudah ada gambaran oh cloud native itu seperti ini jadi term atau istilah dari cloud native application development teman-teman sudah paham dan tentang job desknya sendiri seperti DevOps itu teman-teman juga sudah ada gambaran saya akan tutup screen sharingnya dan saya buka sesi pertanyaan dan saya kembalikan ke putri thank you oke thank you Mas Roky iya teman-teman gimana nih masih seger kan ya puasa lemas gitu kayaknya langsung aja teman-teman boleh open mic atau kalau malu-malu bisa chat di chatbox ya apa aja yang ingin ditanyakan tadi Mas Roky sudah menjelaskan berbagai penjelasan dengan analogi-analogi yang ringan diharapkan teman-teman bisa mudah menyerap materi-materi Mas Roky tadi sampaikan oke kita ada lima hadiah polo shirt red hat untuk lima orang yang nantinya akan Mas Roky pilih entah nanti Mas Roky pilih lima penanya terbaik atau nanti kita bisa bikin quiz oke apa ada yang ingin bertanya atau mau open mic silahkan atau Pak Remen nih mungkin mau merespon sesuatu nih Pak tentang materi yang tadi disampaikan oleh Mas Roky gitu gimana Pak Remen sambil nunggu pertanyaan pertanyaan ya mungkin pertanyaan singkat aja Bu Butri terkait dengan penggunaan kontainer untuk cloud application nah mungkin dari Pak Roky apakah bisa memberikan gambaran Pak kepada para mahasiswa kira-kira dengan penggunaan cloud environment seperti ini positif apa sih yang bisa diambil dibandingkan kalau kita menggunakan per metal application seperti itu oke baik Pak ya tentu saja kenapa cloud ini menjadi cukup menarik terutama untuk pelaku industri bisnis yang baru karena tidak semua orang bisa bisa membayar untuk melakukan suatu bisnis jadi kalau kita membuat suatu aplikasi kemudian kita mau deploy itu kami sarankan untuk menerapkan konsep microservices apakah dia harus di cloud tentu saja tidak terus tadi kalau pertanyaannya apa ya bagusnya ya bare metal atau cloud kemudian kenapa mesti cloud kemudian realitanya seperti apa aplikasinya tadi kan kita bahas tentang konsep baik saya akan berikan gambaran yang umum dipakai misalnya saya nih saya mau ke kantor saya mau ke kantor saya mau ke kantor tapi kebetulan meetingnya mesti jam jam berapa nih jam 3 gitu saya gak mungkin naik busway apa yang saya buka saya buka gojek gitu saya buka gojek nah gojek itu salah satu pionir startup di Indonesia yang menggunakan konsep microservices dia pionir yang menciptakan kognitif application development di Indonesia bukan dunia kalau dia udah ada sebelumnya tapi salah satu apa founder-nya dia kan sekolah di luar di Amerika jadi dia tahu perkembangan ketika dia disini dia ada ini ide yaudah untuk menjembatani orang order gojek gak usah kepangkalan lewat aplikasi aja tapi bikinnya gimana ya gitu dia gak order bermetal dia bikin awalnya langsung di cloud saat itu cloudnya masih ini ya mix ya dan mostly itu di google jadi dia langsung bikin saat itu pakai microservices langsung di cloud juga di google memang saat ini tidak hanya google karena mungkin pertimbangan bisnis ya masing-masing hyperscaler kita ngomongnya hyperscaler sih istilahnya di redhead tapi kalau di umum masing-masing public cloud itu kan mau ini ya mau dapat market share dari dari pengguna apa pencipta aplikasi apalagi aplikasi unicorn jadi mereka kasih kredit kredit jadi sekarang kalau kita bicara dengan yang namanya gojek apakah dia hanya pakai google enggak dia pakai multi jadi dia pakai amazon dia pakai bahkan dia juga yang lokal juga pakai biasanya yang lokal itu digunakan untuk data yang terkait dengan finance karena harus mengikuti regulasi pemerintah indonesia memang semua cloud hampir ya dua dari tiga cloud raksasa dari microsoft amazon sama google dua diantaranya sudah ada di indonesia tapi tetap tidak semua data bisa dimasukkan ke cloud nah ini menariknya kalau kita pakai microservices terutama yang pakai open shift ya jadi dia mau jalan dimanapun itu akan seragam pak jadi mau jalan di google kemudian pindah ke bermetal itu tetap bisa dan nanti komunikasinya juga lebih mudah karena kalau microservices dia kan komunikasinya menggunakan API hanya perbedaannya mungkin di sisi penyimpanan data kalau datanya itu ada di bare metal kami sarankan untuk jalanin aplikasinya di bare metal kalau datanya di cloud A katakanlah di cloud google google cloud ya kita sarankan untuk aplikasinya jalan di google karena ada ada cost disitu ketika ada traffic traffic data itu kena charge kita gitu sih satu kena charge satu kena latency jadi di sisi di sisi cost kita juga kena di sisi performa kita juga kena gitu itu sih pak terima kasih sama pak ini bapak langsung dapet dua kaos nih kayaknya nanti pak reman akan dapet kaos tapi kemarin dapet ya pak yang buka kelas di tahun 2023 awal itu dapet sudah sudah gimana apakah ada yang ingin bertanya oh ini ada yang bertanya dari Lilian di chatbox mas Roki apakah setelah mengikuti pelatihan CNAD di Red Head Academy kita dapat dikenalkan dengan pekerjaan yang sesuai terima kasih ini sepertinya lebih ke saya ya dikenalkan gimana ya magang apa gimana nih oke coba aku bantu dulu mas Roki ya kalau untuk CNAD nanti mungkin mas Roki akan jelaskannya lebih detailnya kalau untuk di Red Head Academy itu tentunya kita ada materi-materi yang teman-teman bisa akses secara gratis dipandu dengan Pak Raymond di sana ada materi yang namanya Red Head System Admin 1 Ansible OpenShift dan lain sebagainya ada Java EE juga gitu dan setelah itu teman-teman bisa apply CV di Red Head Academy Talent Network yang tadi saya sampaikan tapi untuk pekerjaan nantinya teman dapat atau enggaknya gitu itu sih kita submit dulu itu tergantung dirinya teman-teman masing-masing itu apakah memang cocok dengan perusahaan yang dicari atau sebaliknya ada yang sudah interview tapi si studentnya ini yang belum cocok dengan sistem kerjanya si partner atau customer tapi kita pasti kita usahakan di programnya Red Head Academy ini memang kita tujuannya untuk mempermudah teman-teman untuk menemukan pekerjaan yang sesuai tentunya dengan basic Red Head Academy yang sudah dipajari oleh Red Head di kampusnya Lilian ini gitu aja sih mungkin membantu Mas Rocky boleh tambahin mungkin terkait yang kalau pekerjaan itu untung-untungan ya karena apa yang kita rasa oh ini saya pasti dapat itu belum tentu mungkin terus apa yang kita oh ini saya enggak mungkin dapat ternyata dapat kalau cari pekerjaan seperti itu itu pengalaman saya kalau dari saya saya lebih sarankan untuk rekan-rekan mumpung masih kuliah karena saya pernah kuliah juga saya enggak memanfaatkan kesempatan yang ada mumpung masih kuliah semesterannya juga masih panjang masih ada satu semester dua semester coba bikin startup bikin startup enggak perlu enggak perlu takut modelnya gede karena cloud itu per detik Google per detik Amazon juga per detik dan juga ada free tiernya jadi setiap cloud itu ada free tiernya jadi untuk mengakalinya teman-teman cari deh free tier free tier itu gratisannya gitu contoh untuk server dengan ukuran sekian itu gratis kemudian juga itu di sisi infrastructure kalau di sisi platform mereka kan bisa pakai redhead academy karena kita emang enggak profit infrastructure kan kita profitnya teknologi platform gitu disitu juga ada evaluate versi gratis jadi kalau teman-teman pakai open shift itu ada evaluatnya juga setiap produk ada beberapa produk yang ada versi free trial itu coba jadi kalau saya pribadi sih mumpung masih kuliah bikin startup karena kalau selesai kuliah teman-teman statusnya ganti udah bukan mahasiswa lagi saya enggak akan bilang apa tapi udah ganti dan itu enggak enak oke semoga menjawab ya Lilian selain itu juga Lilian nanti bisa untuk awal-awal di tahap awal jangan lupa untuk membangun koneksi networking itu sangat penting teman-teman bisa join di berbagai macam aktivitas salah satunya kita redhead academy terus juga ada aktivitas-aktivitas lain seperti join group gitu kita ada discord gitu banyak komunitas-komunitas yang teman-teman bisa join secara gratis bahkan link-in itu juga teman-teman perlu punya ya untuk link-in itu bisa mempromosikan diri teman-teman nanti kita bisa saling like saling promosi gitu disitu gitu sih untuk mempermudah oke ada next pertanyaan ini dari ikado oh Giovanni Winarta saya bacain ya Mas Roki ya bagaimana memastikan keamanan aplikasi cloud native dalam lingkungan yang terus berubah dan kompleks kedua ada banyak nih ada banyak pertanyaan oh ada empat ada lima malah ada lima pertanyaan Mas Roki coba satu-satu dulu mungkin ya bagaimana memastikan keamanan aplikasi cloud native dalam lingkungan yang terus berubah dan kompleks bagaimana Mas Roki oke saya jadi pre-sales aja ya oke ya bagaimana ya bagaimana jadi jawabannya adalah bagaimana kita memilih solusi yang tepat sebenarnya ya jadi pertanyaan ini sebenarnya sama semuanya bagaimana memilih solusi yang tepat untuk Bro Giovanni kita punya produk all in one ini semua oke kita bisa pecle namanya open shift disitu secure disitu ada matrixnya jadi bisa diukur nanti kinerjanya kemudian dia juga bisa multi cloud karena kita enggak vendor locking enggak kita enggak vendor locking mau jalan di cloud manapun di bar metal dimanapun bisa kemudian dia juga bisa mudah mengikuti permintaan pengguna ya karena di open shift itu menggunakan container ya jadi pasti microservices jadi nanti berbasis services seperti yang sudah saya sampaikan tadi dia evolusinya per fitur per services jadi kalau rekan-rekan software developer ya nanti tinggal ngikutin aja per servisnya apa yang mau ditambah kemudian bagaimana membangun struktur aplikasi mungkin downtime nah ini kita bisa ngobrol lebih lanjut karena ini unik ya jadi setiap arsitektur itu beda tergantung budget tergantung dari SDM tergantung dari challenge biasanya kalau kita ini tendernya itu ada RFP kita ngikutin RFP jadi masing-masing punya interpretasi yang beda-beda jadi kalau ada kandidat pentender terus RFP dari customer seperti ini misal nanti dari tiap kandidat itu punya arsitektur yang beda-beda nah kita pun di Red Hat juga punya tim untuk hal tersebut nah itu akan lebih bagus kalau kita bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut tapi jawabannya tadi gunakanlah produk yang tepat mau yang all-in-one seperti OpenShift bisa tapi kalau rekan-rekan pengen coba-coba sendiri oh saya mau ini deh mau gado-gado gitu kan mau si CD-nya saya pakai bambu katakanlah si A-nya pakai bambu kemudian CD-nya pakai Argo ininya pakai Kubernetes apakah bisa bisa cuman lebih ribet gitu dan apakah itu sesuai dengan apa karena kan kita mempelajari sesuatu butuh effort ya butuh effort effortnya yang dilakukan oleh Bro Giovan itu berapa bulan supaya paham gitu sedangkan produknya mesti rilis kapan gitu kan jadi ya ini seperti kita ini sih memutuskan ya kita memutuskan sesuatu ya mau yang yang bikin sendiri misal lapar nih aduh saya lapar bisa bikin mie sendiri digiling-giling pakai apa tepung atau saya pakai yang langsung bikin mie muter gini kalau mau yang langsung bikin muter gini ya pakai open shift langsung jadi udah ada semuanya all in one tapi kalau mau giling-giling sendiri terus motong-motong sendiri nah itu Bro Giovan ini nanti bisa mengkombinasikan banyak banyak tools dan feel free to discuss terus yang mau dipakai apa nanti kita bisa bantu apa yang cocok dan apa yang enggak gitu itu sih oke udah kejawab semua ya nah kalau ada yang belum puas nanti open mic juga gak apa-apa sih iya gimana Giovan ini semoga menjawab ya oke masih ada waktu nih 15 menit lagi atau 10 menitan lagi ada yang ingin sharing mungkin cita-citanya ke depannya mungkin mau kayak Mas Rocky juga nih jadi solution architect bisa tanya-tanya soal pekerjaan solution architect tidak ada yang bertanya lagi atau kita sudahkan saja nih Pak Raymond Pak David ya saya boleh izin bertanya nih untuk Pak Rocky Pak bisa dibantu diberikan gambaran sederhana nih tentang bisnis logic cloud di bidang banking gitu lalu kira-kira micro service-nya itu apa saja ya yang mungkin dibutuhkan yang berjalan di bidang banking tersebut gitu untuk finance ya untuk sebenarnya banyak sih oke saya akan sebut satu produk dari perbankan yang banyak menggunakan micro service yaitu retail bank bank retail itu biasanya menggunakan micro services untuk pengembangannya dan kalau Pak David nih punya HP nih pasti install dong mandiri living kemudian bare immobile kemudian ya yang kayak gitu-gitu deh itu mostly pakainya micro services dan kalau yang tadi saya sebutkan itu menggunakan micro services kenapa? karena mereka adalah pengguna open shift yang cukup besar jadi biasanya digunakan untuk hal tersebut kalau core-nya itu memang belum karena sensitif Pak kalau core banking tapi kalau untuk retail bank dia berani ya mobile-mobile apalagi kemudian untuk aplikasi internal nih seperti contohnya untuk teller ya teller-teller apa itu kan mesti report tuh report ke kantor cabang-kantor cabang menggunakan aplikasi nah dulunya itu gak pake micro services gak pake cloud native kalau sekarang udah pake salah satu bank itu udah udah pake dia ganti biasanya seperti itu khusus core banking emang belum sih karena sensitif data sedikit ganti udah itu report nanti diklaim sama sama nasabah oke baik Pak terima kasih Pak atas penjelasannya ada pertanyaan lagi nih satu nih dari Giovanni mungkin bisa dibantu itu bagaimana cara mempercepat siklus pengembangan dan penerapan aplikasi cloud native dengan alat otomatisasi yang tepat baik oke ini ini berarti alat toolsnya dianggap udah tepat lah ya toolsnya dianggap udah tepat oke berarti tools kita cek gitu sekarang kalau toolsnya kita udah dapet oh saya udah pake yang terkini nih yang hype nih udah pake semua nih yang versi terbaru juga yang bisa jalan dimana aja udah pake ada cara lagi gak biar lebih cepat oke caranya sebenernya ada di sisi culture kenapa kita bicara culture yang yang tidak apa ya ibaratnya itu gak keliatan gitu karena dari culture itu kita bisa membuat tim yang ada itu menjadi bekerja bersama-sama jadi pasti lebih cepat nanti ada yang ngerjain pipeline nya ada sendiri yang ngerjain software development nya ada sendiri terus masing-masing juga paham apa yang dibutuhkan nanti release nya juga lebih cepat terus tadi juga bisa terapkan yang deployment tadi pake canary kemudian pake ebitesting sama pake yang apa tadi ada tiga ya canary ebitesting sama green and blue deployment nah deployment-deployment tadi sangat penting ya itu bisa mempercepat juga karena kita gak perlu nunggu kita gak perlu nunggu dites bener gak karena dari canary kita bisa dialihkan traffic nya kita bisa tau workload nya seperti apa gitu jadi nanti akan meminimalisir adanya ketidakpuasan di sisi user seperti itu gitu sih oke baik menjawab ya kita tutup saja untuk sesi tanya jawabnya sepertinya nanti mas Roki bisa tinggal cuman dua doang tadi yang bertanya jadi jadi yang dapat itu Giovanni sama Lilian gitu ya kita kasih tiga pertanyaan nih mas untuk teman-teman yang hadir hari ini quiz Pak David Pak Raymond gak dapat Pak David Pak Raymond udah tadi tidak apa-apa buat teman-teman saya kirimkan oke mas Roki gimana pertanyaannya teman-teman mahasiswa ini yang hadir saya bersyukur rekan-rekan masih memperhatikan karena saya pernah jadi mahasiswa itu paling sulit yang namanya memperhatikan kemudian juga ini materinya juga tidak teknis yang mana ini akan sulit untuk berkonsentrasi biasanya yang teknis-teknis ini kan orang lebih ini ya ini apa sih ini apa sih gitu jadi nanti pembahasannya lebih teknis tapi kan ini enggak ini lebih ke konsep jadi saya paham kenapa masih membayangkan seperti itu nah ini gimana nih Putri hadiahnya kebanyakan pertanyaannya sedikit apa yang mesti kita lakukan oke kita open quiz ya Mas Roki ya dua pertanyaan dari Mas Roki satu pertanyaan dari Pak Raymond nih gimana oke ya Mas Roki silahkan untuk memulai quiznya ada pertanyaan saya lihat slide dulu deh ya yang gampang-gampang aja Mas mungkin oh ya gampang lah gampang banget saya pertanyaannya untuk ada di slide semua sih tapi kan slide-nya enggak saya share jadi mesti nginget-nginget oke tadi saya juga baru bahas ya ada ada berapa deployment yang yang disarankan di cloud native application development sorry bukan ada berapa ya apa aja kalau ada berapa kan mudah sekali ya ada apa aja dan tolong dijelaskan lewat bisa lewat mic bisa lewat text gitu oke ada yang tahu teman-teman yuk teman-teman kalau mau jawab bisa open mic boleh bisa langsung segera di chat juga enggak apa-apa ya silakan yang masih ingat tadi ada yang open mic tadi gak ada oh ayo ada yang ingin menjawab apa aja browsing dulu browsing tidak tahu kayaknya susah banget nih padahal baru aja tuh tadi mas Rocky ngulangin lagi ya tadi ada ada tiga deh ada tiga ada tiga iya ada tiga dari barusan saja disebutin nih ayo kamu mau ditampung dulu Putri pertanyaan lain tidak tahu iya skip ya yang lain dulu nih mungkin next pertanyaan mas Rocky oke kayaknya pada oke yaudah apa perbedaan antara virtual machine dengan container ayo ayo adiannya lumayan nih temen-temen follow share red hat nanti temen-temen bisa pakai buat ke kampus foto bareng sama Pak Rema nanti posting di Instagram tag ke redhatacademy.id tidak ada tidak ada open mic aja nih kalau lebih enaknya nih jadi melatih keberanian temen-temen ada yang oh Giovanni nih sudah jawab lagi di chat gimana mas Rocky Giovanni udah udah dapet kaos tadi tapinya bagus benar benar saya juga gak bisa ngomong kayak gini ada C group dan sebagainya ya dia mau pakai konsep linux isolasi linux benar mas Rocky betul tapi sayangnya Giovanni tadi udah dapet kaos ya cuma satu dapetnya kita kasih kesempatan yang lain next pertanyaan gimana temennya kopas aja punya Giovanni Alvaro Suhata tadi udah dijawab ya sama Giovanni angus beti angus Giovanni kamu tidak bisa jawab lagi ya oke masih ada dua pertanyaan lagi nih satu pertanyaan lagi mas Rocky mungkin yang tadi yang pertanyaan di awal itu mungkin kayak ada yang tahu jawabannya apa mas Rocky yang deployment yang disarankan dalam cloud native oh ya betul tuh Kristianto oh benar oke congrats bro Kristian congrats Kristianto nanti hadiahnya saya kirim ke paremen semua ya nanti bisa diambil di kampus oke satu pertanyaan lagi dari mas Rocky oh saya lagi katanya Pak Raymond juga udah tadi udah tiga ya belum kan baru dua pertanyaan oh mesti tiga ya oke deh oke eh bener ya tadi udah dua ya dua dari mas Rocky satu dari Pak Raymond berarti cukup Pak Sri berarti Pak Raymond silahkan satu pertanyaan nih dari Pak Raymond mungkin dari Pak Rocky aja oke dikembalikan lagi lebih bersama oke oke nanti apa ya saya nyari slat lagi oke yang agak susah deh agak susah sebutkan beberapa tools beberapa tools ya tiga tools aja sebutkan tiga tools yang umum digunakan di cloud native application development tiga tools ayo mungkin saya pandu ya tools yang pertama itu bisa untuk digunakan untuk orchestration container orchestration container apa gitu kan temen-temen bisa ketik disitu terus tools yang kedua itu untuk CICD pipeline apa terus tools yang ketiga itu untuk infrastructure as a code apa gitu banyak sih sebenarnya tools yang ada di pasaran temen-temen ambil contohnya aja satu ada Michelle Stephen apa Michael 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 sorry ya gimana Mas Rocky ini untuk infrastructure as a code nya unsable betul terus untuk container orchestration nya itu ada Kubernetes dan OpenShift tapi untuk satu lagi untuk CICD pipeline nya belum ada yang jawab belum tepat ya jadi ada tiga 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 tools ya satu untuk container orchestrator contohnya apa terus dua untuk apa ini namanya info server load apa terus yang ketiga itu CICD pipeline nah udah ayo temen-temen bawa pegang laptop kan bisa lah cari gimana yang diatas ini belum semua sih belum semua jadi baru dua sebenernya ya Fani juga belum tepat ya ayo ayo ini sekaligus menutup quiz dan Q&A kita hari ini siapa yang bisa menjawabnya ayo Paulina Circle CI ke mute ya Mas Roki oke sebenarnya jawabannya ada disini ini gambar apa ini gambar apa oke tapi gak apa-apa Circle CI juga bisa apa ini jawabannya sorry kita butuhnya tiga nih baru baru Circle CI kan baru yang nomor tiga ayo Kevin Kubernetes Docker sama 2 2 3 Prometheus wah udah pada jawab nih Mas Roki di chat room udah ya 1 Dr. Swamp oke 2 Terraform 3 Circle oke oke Alvaro selamat ya berarti sama Pak David juga nih 5 orang pemenang yang hari ini akan kita berikan account nanti saya kirimkan melalui Pak Raymond ya Pak ya oke itu tadi sekaligus mengakhiri acara webinar hari ini terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir sebelumnya kita dengarkan dulu nih closing statement nih pesan-pesan dari Mas Roki untuk teman-teman mahasiswa oh waduh belum disiapin ya sedikit aja ya 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 generasi muda menurut saya ini benar-benar kesempatan emas ya karena banyak cloud provider yang ada di sini udah bikin data center kemudian juga kita sangat mendukung gak cuman dari public cloud kita platform kan kita ini ya open source enterprise ya kita benar-benar bikin akademi jadi kita benar-benar encourage rekan-rekan untuk mencoba menggali memahami teknologi informasi dan kebetulan juga startup lagi growing kita lagi stop covid jadi udah ini saatnya thank you Mas Roki atas waktunya atas kesempatannya bisa sharing nih di hari ini bersama teman-teman dari Kado oke saya bersama Mas Roki dari Red Hat Academy terima kasih saya ucapkan kepada Pak Raymond Pak David dan teman-teman Panitia yang sudah menyelenggarakan acara hari ini terima kasih semoga nextnya kita bisa bikin lagi aktivitas bersama tentunya untuk mendukung kemajuan teman-teman mahasiswa bersama Red Hat Academy oke terima kasih saya kembalikan ke Pak David ya terima kasih ya Bu Putri Pak Roki saya mewakili dari Ikado mengucapkan banyak sekali terima kasih ya kepada seluruh pihak dari Red Hat Academy yang telah membagikan ilmunya kepada kami terutama untuk mahasiswa mahasiswi Ikado saya berharap agar bekal ilmu yang sudah dibagikan ini itu bisa bermanfaat ya bagi seluruh peserta webinar ini nah bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang cloud native application development tadi itu bisa mengikuti program pelatihan ya Red Hat secara gratis yang diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar anggota Red Hat Academy ya nah Red Hat Academy ini kan tadi sempat dijelaskan bahwa anak dari IBM ya jadi lumayan nih kalau ikut kursenya bisa dapat sertifikatnya juga gitu nah kalau teman-teman mahasiswa yang dari Ikado kalau mau ikut bisa melalui Pak Raymond ya nanti silahkan kontak saja dengan beliau nanti akan diarahkan bagaimana cara mengikuti kursenya seperti itu ya oke untuk acara selanjutnya kita akan melakukan proses dokumentasi berupa screenshot yang akan dipimpin oleh Pak Miksi saya minta para peserta untuk bisa menyalakan kameranya dan mengambil posisi duduk yang baik oke Bapak Miksi boleh dibantu memimpin proses dokumentasinya oke saya akan berikan waktu 10 detik untuk semuanya nyala ya oke tolong semuanya jengkelakan dan posisikan dan oke teman-teman saya akan mulai mengambil gambar dimohon teman-teman menahan posisi sebaik mungkin dalam waktu 15 detik saya akan ambil semua gambarnya oke cepat ya ambil screenshotnya sudah selesai oke oke terima kasih ya baik saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar ini dari awal acara hingga akhir sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sangat lancar saya juga mengucapkan banyak sekali pembahasan maaf ya apabila ada kendala ataupun perkataan yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung akhir kata ini acara webinar telah selesai selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sukses untuk kita semua ya mari mari Mas Ruki terima kasih teman-teman terima kasih iya sama-sama baru terima kasih 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 terima kasih